Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tan Palace Indonesia Nah kali ini admin akan bahas soal-soal dalam tryout pekan ketiga Nah video ini admin akan hadirkan untuk subtest TPS terlebih dahulu Sekali lagi buat yang belum tahu Tim Tan Palace Indonesia mengadakan tryout 11 kali secara mingguan dan semuanya ini gratis Nah jadi teman-teman jangan lupa ikutan setiap minggu Nah pengumumannya ada di sosmed TTL Indonesia ya Baik itu di Instagram maupun di Twitter Nah perbedaan tryout kita dengan yang lain Tryout kita ini terjadwal ya Jadi dari tryout pertama sampai ke 11 Ini materinya kita cicil setiap minggu dari kelas 10 Sampai nanti kelas 11 dan 12 secara bertahap Teman-teman bisa lihat jadwalnya di bit.ly Selain itu fasilitasnya juga banyak banget Jadi jangan sampai kelewatan ya Nah secara umum TPS itu ada 5 subtest ya Nah kita akan bahas aja yang penalaran umum dulu Kemudian nanti kita akan bahas yang pengetahuan kuantitatif di video selanjutnya Nah penalaran umum yang hadir pada TO ketiga ini berbeda dengan yang sebelumnya Sekarang bentuknya adalah hitungan Kita disuruh mencari mana yang lebih besar dari yang ditentukan oleh soal Nah gimana tuh tipsnya supaya cepat Nah teman-teman lihat persamaan dari soal dan opsi jawabannya Persamaan itu lihatlah yang sama-sama muncul Kita itu bisa abaikan Misalnya nih ya kita lihat disini ada persen Dan di opsi jawabannya ternyata semuanya ada tanda persen Nah yaudah tanda persennya ini kita abaikan aja Tidak usah kita lihat ya Ini supaya lebih cepat Selanjutnya adakah lagi yang sama Nah lihat nih ada huruf Y Di soal ada huruf Y Dan di opsi jawaban semuanya ada huruf Y Karena sama-sama ada kita bisa coret nih ya Kita abaikan tidak usah kita hitung Nah ternyata sekarang jadi lebih gampang Oke Lihat lagi soalnya nih Bilangan yang lebih besar dari 12 setengah Dari sekian ya Jadi kalau ada soal Ditanyakan X dari Y Maka ini nilainya akan sama dengan X dikali Y Termasuk 12 setengah dari 20 Itu maknanya adalah 12 setengah dikali 20 Ini kalau kita kali hasilnya 250 Oke Nah sekarang kita tinggal melakukan perkalian Opsi jawaban ini Mana yang lebih besar dari 250 Kita lihat opsi A 25 dikali 10 itu hasilnya 250 Oh ternyata bukan jawabannya Kemudian 37 setengah dikali 6,6 Ini angkanya agak sulit Kita lewatin dulu deh ya Kemudian 5 dikali 52 setengah Ternyata hasilnya adalah 262,5 Otomatis jawabannya yang C dong Karena kita kebetulan sudah langsung ketemu Yang lebih besar dari 250 Yaitu 262,5 Cepat kan ya Nah kita harus menggunakan teknik yang tepat Supaya soal-soal ini bisa dikerjakan dengan cepat Oke Nah selanjutnya nomor 5 Tadi bilangan yang lebih besar Sekarang yang lebih kecil 2 ditambah 56% Ditambah 3 per 5 Kali 15,1 Oke Disini 2 Kita tulis 2 Kemudian 56% Itu kan 0,56 ya Dan ini 3 per 5 Kali 15,1 Coba ini kita bulatkan Ini menjadi 15 Ini 3 per 5 kali 15 Ini coret-coret dapat 3 Lalu 3 kali 3 ini hasilnya 9 Maka hasilnya 11,56 Nah sekarang Teman-teman harus sepakati Supaya Opsi jawaban ini semuanya bisa kita bandingkan Teman-teman harus Menjadikan Ke bentuk yang sama dengan soal Disini admin jadikan Bentuk desimal Nah teman-teman harus jadikan desimal pula Opsi A sampai E Sekarang yang A 7 ditambah akar 9 Tambah 150% Nah ini kan berarti 7 ditambah akar 9 itu 3 150% itu 150 per 100 Berarti 1,5 Hasilnya 11,5 Oh ternyata langsung ketemu jawabannya Nah tapi teman-teman Jangan Buru-buru nih Kenapa? Karena Opsi D dan opsi E ini Ada pilihan AB benar ABC benar Nah kita harus Mengecek juga Opsi B dan opsi C Apakah Jangan-jangan B ini juga benar Dan C juga benar juga Nah teman-teman boleh cek nih ya 3 ditambah 21 per 5 Itu 3 ditambah 21 per 5 itu 21 kali 2 dibagi 10 Berarti 42 bagi 10 4,2 Ditambah akar 24 Akar 24 ini Nilainya mendekati Akar 25 Atau 5 Ya kita tulis aja 5 nih ya Nah kita dapat 7,2 ditambah 5 Yaitu 12,2 Perbedaannya cukup jauh Dengan yang ini Oh ternyata B ini bukan jawabannya Ya Nah sekarang pertanyaannya Apakah Opsi C harus kita cek? Tidak Tidak usah Karena disini Opsi B salah Berarti D tidak mungkin benar Opsi E juga Tidak mungkin benar Sekarang tinggal pilih A dan C A tadi udah kita hitung Ternyata Udah benar Lebih kecil dari 11,56 Maka dari itu Jawabannya yang A Nah seperti itu Kalau misalnya Teman-teman ketemu Opsi seperti ini ya Yang menjengkelkan ini Kemudian Soal nomor 6 dan 7 Ini merupakan Variasi dari Bahasa Panda Teman-teman harus Mengenal Variasi ini ya Jadi Ini seperti teka-teki Yang ada dalam pramuka Teman-teman harus lihai Membaca Kode-kode ini EVB ditambah EVB sama dengan ini Wah gimana nih Ini admin kira Mudah ditebak ya EVB ya EVB ini Kalau kita Naikkan satu huruf Atau Kita cari Satu huruf sebelum Huruf-huruf ini Kita akan peroleh Huruf sebelum E itu D Huruf sebelum V itu U Huruf sebelum B itu A Maka kita dapat EVB itu Maknanya 2 Nah ini 2 Ditambah 2 Sama dengan ini Nah ini tuh Pasti 4 hasilnya ya E, M, P, A, T Oh ternyata benar ya Nah inilah Kodenya teman-teman ya Nah sekarang berapa UJHB ditambah UJHB Nah kita cari aja UJHB itu Kita cari Huruf sebelum U itu Adalah T Huruf sebelum J itu I Huruf sebelum H itu G Huruf sebelum B itu A Nah kita ketemu 3 Nah ini berarti 3 UJHB itu 3 3 ditambah 3 Hasilnya 6 Iya kan Nah kita cari yang 6 6 Nah dari Bahasa Indonesia Ke bahasa Panda Kalau tadi ini dikurangi Sekarang kita tambah Kenapa ditambah Nah teman-teman perhatikan ya Dari bahasa Indonesia Di sini Ke bahasa Panda Dari bahasa Panda Ke bahasa Indonesia ini ternyata Dikurangi hurufnya Maka dari bahasa Indonesia Ke bahasa Panda Ini harus dinaikkan Berarti Huruf setelah E itu E Eh F Huruf setelah N itu O Huruf setelah A itu B Huruf setelah M itu N Maka jawabannya FOBN atau yang A Nah seperti itu ya teman-teman ya Nah di soal nomor 7 ini Variasi bahasa Panda yang agak sulit ya Ini lebih sulit Jika kata Eugberner Ya Dapat dibaca sebagai gubernur Maka wali kota adalah hasil bacaan dari kata apa Nah teman-teman Supaya mudah teman-teman harus Letakkan ya Misalkan bahasa Indonesia nya di sini nih Ini adalah bahasa Indonesia Kemudian yang di atas adalah Bahasa Pandanya Kemudian teman-teman cari hubungan Antara Indonesia dengan Panda Nah teman-teman bisa lihat Huruf kelima 6, 7, 8 ini sama Ya Tidak diubah Sedangkan Dari bahasa Indonesia ke bahasa Panda Huruf pertama jadi ketiga Huruf kedua tetap Huruf ketiga jadi keempat Huruf keempat Pindah jadi ke satu Nah kayak gitu polanya ya Sekarang kita akan aplikasikan pada kata wali kota Oke teman-teman Empat huruf terakhir ini Ternyata sama ya Tidak diacak berarti Di sini kita akan dapat kata KOTA Kata kotanya ini tetap Nah sekarang Kita akan melakukan hal yang sama Dengan kata gubernur ini ya Panah-panahnya akan kita gerak-gerakkan Nah ini yang huruf keempat jadi huruf pertama Kemudian huruf ketiga ini masuk ke huruf keempat gitu ya Kemudian huruf U Ini huruf kedua ini ternyata tetap Kemudian huruf pertama ini masuk ke huruf ketiga Kita tinggal pindah-pindahin aja tuh Ini jadi huruf I Kemudian ini jadi huruf A Ini jadi huruf W Ini kemudian jadi huruf L ya Loh ternyata tidak ada jawabannya Wah yaudah berarti kita harus cari kombinasi yang lain teman-teman ya Ini tergantung bagaimana kita pintar-pintar menyusunnya Sekarang akan kita ulangi lagi dari kata gubernur ya Nah ini dia tantangannya Kita harus mencari bagaimana keterkaitan Bahasa Indonesia menuju bahasa pandanya ya Jadi ini benar-benar terserah yang bikin soal seperti apa Oke nah dari admin yang bikin soal ini Nah ini huruf keempat disini Admin kasih ke huruf sini ya Atau jadi huruf pertama Kemudian selanjutnya Huruf U yang disini itu adalah Dapatnya dari sini Nah gitu ya Kemudian huruf G yang ada disini Dapatnya dari sini Kemudian huruf B disini jelas ya Dari sini Kemudian huruf R yang disini Nah admin ambil yang belakang nih ya Ini suka-suka admin yang bikin soal ya Karena prinsip bahasa panda itu terserah yang bikin soal Kemudian huruf R yang ada di Eh ini huruf N ya Huruf Nnya ini kita ambil dari sini Kemudian huruf Unya Kita ambil dari sini Nah selanjutnya yang terakhir Huruf Rnya kita ambil dari sini Nah itulah polanya teman-teman ya Nah jawabannya kira-kira yang mana tuh Nah sekarang kita akan terapkan panah-panah itu ke kata wali kota Gimana kira-kira hasilnya Coba teman-teman hitung dulu nih Kira-kira ketemunya gimana Nah inilah hasilnya teman-teman ya Kita akan ketemu I-T-W-L-A-O-A-K Nah Seru ya mengerjakan soal ini Kita harus memetakan Kata-kata Eh huruf-huruf Dari bahasa Indonesia ke bahasa panda Nah inilah tantangannya Jadi kalau teman-teman nanti akan ketemu soal yang seperti ini lagi Mungkin bisa ditinggalkan saja Supaya tidak buang-buang waktu Ya bahasa panda itu memang soal yang seru kalau dikerjakan Tapi juga tidak jarang menghabiskan waktu Nah sekian untuk penalaran umum Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh